Intro Uji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan berikan buat kita Sehingga kita ada di hari yang baru ini Mari bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita Kembali sebelum terlebih jauh beraktifitas Mari kita merenungkan firman Tuhan Dan saya membawa tema tentang perkataan-perkataan Yesus Pasca kebangkitan Di beberapa kesempatan ini Dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak menyentuh Matius Pasal 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 Yaitu Amanat Agung Ijinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan pada kesempatan yang diberkati ini Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ayat ini bisa dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah bagian penegasan tentang kuasa Kristus Ini sudah kita renungkan bersama-sama beberapa waktu yang lalu Lalu kemudian bagian yang kedua adalah perintah untuk pergi menjalankan amanat yang Tuhan berikan Dan bagian ketiga berbicara tentang janji penyertaan Ijinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian yang kedua yaitu perintah Perintah di dalam ayat ini merupakan apa yang Tuhan katakan di masa-masa yang sangat krusial Mengapa demikian? Kalau kita kembali beberapa ayat sebelumnya Di dalam ayat yang ke-10 pasal yang sama Di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para perempuan yang menjadi saksi kebangkitannya Tuhan mengatakan supaya para perempuan itu pergi memberitakan kepada para murid untuk berkumpul di Galilea Dan Tuhan berjanji untuk menemui mereka di sana Dan betul ayat ini merupakan penggenapan dari ayat 10 Berapa banyak para murid yang hadir pada waktu itu? Menurut catatan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 Kira-kira ada 500 murid yang hari itu menjadi saksi Dan mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung ini Alkitab tidak mencatat secara detail Berapa lama Yesus bersama-sama dengan para muridnya di Galilea waktu itu Lalu kemudian apa saja yang diajarkan tidak ada di sana kecuali 3 ayat ini Apa yang ditulis di sana mari kita imani Dan kita yakini sebagai amanat yang penting Karena di masa-masa yang sangat singkat itu Di momen-momen terakhir keberadaan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya di bumi Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal penting salah satunya adalah amanat untuk pergi Oleh karena itu kita meyakini ini adalah amanat yang penting Kita selalu menyebut sebagai amanat agung Amanat yang besar atau the great commandment Kita bersyukur karena Tuhan memberikan perintah ini kepada kita Kita mendapatkan amanat untuk menjadi saksi Tuhan Mungkin kalau kita bicara tentang perkataan ini Pergilah Lalu kemudian kita bingung Kita harus pergi kemana untuk menjadi saksi Tuhan Bapak Ibu kalau kita bicara tentang pergi Kita tidak perlu berpikir tentang pergi ke negara lain Atau benua lain Atau ke suku yang lain Tetapi pergi berbicara tentang seluruh kebenaran kita Yang setiap hari kita pasti pergi Kita pergi ke pasar Kita pergi ke sekolah Kita pergi ke kampus Kita pergi ke kantor Kita pergi bekerja Kita pergi setiap hari kita pergi Dan Tuhan mengatakan di dalam kesempatan kita pergi itulah Kita diundang dan didorong untuk menjadi saksi Kristus Bapak Ibu dan Saudara semua ingatlah Bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus di momen-momen terakhir Bersama dengan para murid sebelum dia terangkat ke surga Dan perintah yang dia sampaikan bukan ini dan bukan itu Tetapi Tuhan memberikan perintah supaya para murid termasuk kita saat ini Dimanapun kita pergi Kemanapun kita pergi Berjumpa dengan siapapun kita pergi Menjadi saksi Saya yakin menjadi saksi bukan hanya berbicara tentang berkotbah Tetapi juga menjadi saksi dengan hidup kita Menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Tuhan bangkit Tuhan memberikan penegasan bahwa dia punya kuasa Tetapi juga Tuhan memberikan perintah untuk kita menjadi saksinya Dimanapun langkah kaki kita berjejak Kiranya fenoman Tuhan ini mengingatkan bahwa saya adalah saksi Saudara adalah saksi Untuk membawa kabar baik kepada siapa saja Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan Untuk kami menjadi saksimu Tuhan tolong supaya kemanapun kami pergi Setiap langkah kaki kami adalah langkah yang menghadirkan damai sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!